Dari banyaknya insiden kecelakaan yang terjadi di Indonesia, khususnya pada transportasi kereta api dan bus, membuat banyak pertanyaan tentang sebenarnya transportasi mana yang lebih aman untuk digunakan. Berbicara tentang transportasi kereta api dan bus tentu saja sangat tidak asing di kalangan masyarakat umum, terutama bagi penggunanya itu sendiri. Pilihan untuk menggunakan transportasi kereta api ataupun bus balik kepada kebiasaan si pengguna. Ada yang senang menggunakan kereta api, ada juga yang senang menggunakan bus. Dan terkadang, pilihan masyarakat untuk menggunakan kereta api atau bus adalah tergantung jarak tempat tinggal masyarakat tersebut dengan fasilitas yang ada. Misalnya saja, jika tempat tinggal dekat dengan fasilitas stasiun kereta api, maka pilihannya akan condong untuk menggunakan transportasi kereta api. Begitupun juga, jika fasilitas untuk menggunakan bus lebih dekat dengan tempat tinggal, maka pilihannya akan condong untuk menggunakan transportasi bus. Namun terkadang juga, walaupun tempat tinggal dekat dengan stasiun kereta api, tidak menjamin masyarakat untuk menggunakan kereta api, begitu juga dengan bus. Karena biasanya, pengguna transportasi kereta api ataupun pengguna transportasi bus akan memikirkan tujuan akhir mereka. Walaupun tempat tinggal dekat dengan stasiun, namun tujuan akhirnya justru jauh dari stasiun, maka untuk menggunakan kereta api akan dipikirkan dengan baik. Begitupun juga, jika tempat tinggal dekat dengan fasilitas bus, tetapi tujuan akhirnya jauh dari fasilitas bus tersebut, maka untuk menggunakan transportasi bus pun akan dipikirkan dengan baik juga. Pada intinya, untuk pilihan menggunakan transportasi umum tergantung pada situasi dan kondisi dari penggunanya tersebut. Namun, jika berbicara lebih aman mana, antara naik kereta api atau bus, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang perlu digarisbawahi adalah, hari apes tidak ada di kalender, dan kecelakaan tidak ada yang menginginkannya. Namun, semua itu dapat dicegah. Yang pertama, untuk menjamin keamanan transportasi, ada institusi yang mengatur tentang kebijakan atau regulasi yang berlaku pada transportasi tersebut. Pada transportasi kereta api, ada institusi yang memberikan regulasi atau kebijakan terkait keamanan kereta api, baik dari sarana-prasarananya maupun sumber daya manusianya. Institusi tersebut bernama Direktorat Jenderal Perkereta Apian Indonesia atau DITJNKA. Institusi ini berada di bawah naungan Menteri Perhubungan. Sementara pada transportasi bus, yang mengatur regulasi terkait izin dan yang lainnya adalah institusi yang bernama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau DITJNHUBDAT. Namun, berbeda dengan DITJNKA, yang khusus mengatur terkait regulasi kereta api. DITJNHUBDAT mengatur semua kendaraan darat termasuk angkutan barang, angkutan orang, pariwisata, serta angkutan danau dan sungai. Dan di balik institusi-institusi tersebut, ada di PC yang lebih khusus untuk mengatur spesifikasi teknis pada kendaraan bus dan kereta api. Untuk dinyatakan layak operasional, sebuah kereta api harus melalui balai pengujian perkereta apian terlebih dahulu. Yang nantinya, balai pengujian perkereta apian akan memutuskan apakah kereta api tersebut layak dioperasikan atau tidak. Yaitu dengan cara melakukan pengecekan serta pengetesan sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Direkturat Jenderal Perkereta Apian. Setelah dinyatakan layak operasional, seharusnya perjalanan kereta tersebut sudah dipastikan aman, jika tidak ada faktor lainnya yang diluar kendali. Sementara pada kendaraan bus, untuk dinyatakan layak operasional adalah melalui dinas perhubungan yang akan melakukan uji kelayakan kendaraan atau KIR. Dan jika dinyatakan lolos uji KIR, barulah kendaraan tersebut diizinkan untuk digunakan di jalan raya. Dan seharusnya, untuk kendaraan yang sudah melakukan uji KIR, maka sudah dipastikan aman, jika tidak ada faktor lainnya yang berada di luar kendali. Perlu diketahui, baik uji KIR maupun pengujian perkereta apian, semua aspek dilakukan pemeriksaan serta pengetesan, mulai dari bodi kendaraan, mesin kendaraan, sistem pengereman, keselamatan, dan bagian-bagian lainnya yang ada pada kendaraan tersebut, baik bus ataupun kereta api. Dan pada kasus-kasus kecelakaan yang melibatkan kereta api ataupun bus, rata-rata kasusnya adalah karena kelalaian manusianya. Sebagai contohnya, adalah kasus tabrakan kereta api di Bandung, dan kecelakaan bus di Ruas Tol Batang, Semarang. Dan kedua insiden tersebut diakibatkan oleh kelalaian manusia, sedangkan kedua kendaraannya sama-sama dalam keadaan layak operasional, atau sudah sesuai regulasi yang berlaku. Namun, dari beberapa insiden kecelakaan pada kereta api, sebagian besar korbannya tidak pernah sebanyak insiden kecelakaan pada bus, sekalipun kecelakaannya jauh lebih parah daripada kecelakaan pada bus. Selain itu, pemeriksaan masinis sebelum menjalankan kereta api pun lebih ketat daripada pemeriksaan sopir sebelum menjalankan busnya, termasuk juga dengan waktu istirahatnya. Karena pada dasarnya, masinis tidak bisa istirahat sebelum mencapai tujuan akhirnya, atau sebelum pada waktunya digantikan oleh masinis lainnya, atau istilahnya adalah aplusan. Sementara sopir bus sedikit lebih fleksibel untuk melakukan istirahat atau berganti sopir di tengah perjalanan. Namun, perlu digarisbawahi, ada juga PO bus yang melakukan pemeriksaan ketat kepada para sopirnya sebelum diizinkan melakukan perjalanan. Jadi, tinggal bagaimana penumpangnya yang lebih selektif untuk memilih bus. Karena pada transportasi bus sendiri, dengan rute yang sama, terkadang ada beberapa PO bus yang melayaninya. Jadi, untuk keamanan sendiri, kereta api dan bus sama-sama aman, sesuai dengan regulasinya masing-masing. Dan untuk admin pribadi, jika memilih untuk menggunakan bus ataupun kereta api, yang menjadi pertimbangan utama adalah waktu tempuh dan harga ongkosnya. Namun, ada juga orang yang menentukan untuk menggunakan kereta api atau bus melalui faktor-faktor lainnya. Dan bagaimana dengan kalian? Apakah harga ongkos menjadi pertimbangan utama? Ataukah justru waktu tempuh yang menjadi pertimbangan utama? Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.